Selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial Baiklah kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Yaitu bagaimana cara mengganti nanda dering SMS di HP Oppo Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Baiklah teman-teman disini silakan teman-teman menuju ke pengaturan Nah untuk menuju ke pengaturan ada beberapa cara ya teman-teman Bisa dari atas sini Ya disini juga bisa teman-teman menuju ke pengaturan Teman-teman bisa lihat ada putih di pojok kanan atas ini Titik pengaturan seperti ini Ini lebih cepat sama saja ya teman-teman Kemudian disini teman-teman bisa lihat suara dan getaran ya teman-teman Nah suara dan getaran ini kita pilih Kemudian disini teman-teman bisa scroll ke bawah Ya disini ada SIM 1 nada dering SIM 1 nada dering SIM 2 nada dering Kemudian SIM 1 nada dering pesan SIM 2 nada dering pesan Disini saya pilih SIM 2 nada dering pesan Karena biasanya pesan saya SIM 2 ya teman-teman Nah disini ada beberapa pilihan ya teman-teman Jadi teman-teman bisa coba satu persatu Nah seperti itu teman-teman Oke teman-teman semoga bermanfaat ya Oh ya kalau sudah teman-teman pilih ya disini Contoh saya akan pilih ini Nah kalau sudah teman-teman tinggal kembali lagi Kembali lagi menekan tanda panah di pojok kiri atas ya Nah ini sudah berubah teman-teman Oke semoga turut ini bermanfaat Dan bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Dan terima kasih